Jogja, ngajakin Jogja Masa nggak makan ya Oh iya Hei, terima kasih Thank you Liburan keluarga bersama ke Jogja setelah rujuk Reddy dan Lady Nahyuan penuh kebahagiaan Cinta Reddy Kiarnet pada sang istri yang sempat pudar Genggara hadirnya orang ketiga kini seolah bersemi ke Bali Sempat berpisah nyatanya membuat Reddy dan Lady kini bak pasangan muda Yang tengah dimabuk asmara Ajak sang istri dan anak-anaknya Reddy Kiarnet terbang ke Jogjakarta Bukan tanpa alasan Sebelumnya Reddy berjanji bahwa Lady ke Jogja setelah sembuh Keindahan alam serta budaya dan kesenian di Jogja Memberikan rangkaian wisata yang lengkap Membuat Lady penasaran dengan kota kudeng tersebut Tak hanya berkunjung ke Candi Borobudur hingga Candi Perambanan Reddy dan Lady juga bawa anak-anak keliling Malioboro Beginilah keindahan Malioboro yang sukses bikin Reddy dan keluarga senang Ketika anak-anaknya pun begitu bahagia dan girang Bahkan saat naik bejak dan memakai baju adat Mereka tampak begitu harmonis Ya impian anak-anak melihat kedua orang tuanya bersama nyatanya terwujud Dan beginilah suasana kebersamaan keluarga yang begitu hangat di dalam kamar hotel Lady, Reddy dan ketiga anaknya berjenggrama di atas kasur Si Bungsu Boni yang begitu lucunan mengemaskan terlihat tertawa saat bersama sang ayah Tawa cari anak istri pastinya membuat Reddy semakin sadar Kebahagiaan sesungguhnya adalah keluarga Kini keduanya pun terlihat semakin mesra setelah masalah rumah tangga mereka selesai Baik Reddy dan Lady juga mengaku semakin bujin Tak hanya Jogja, setelahnya keduanya juga bakal pulan madu berdua di Bali Beginilah kebujinan Reddy yang selalu kodain sang istri Tak hanya itu, keduanya pun kerap pamer kemesraan joget bareng Jium hingga panggil dengan panggilan mesra Sebelumnya Reddy Kiarnet mengaku sempat dimaki oleh ayah dan kakak itu Saat ketahuan telah berselingkuh dari Lady Reddy mengaku sempat terkejut saat keluarganya tahu Mengingat ayah dan kakak dirinya tinggal di luar negeri Bukan hanya keluarga Reddy yang di luar negeri Ibu da dan keluarga Reddy yang di Indonesia juga membela Lady Ibu da Reddy bahkan memilih tinggal bersama Lady Nayuan sang menantu Dan mengusir Reddy dari rumah Tentu saja Reddy sadar bahwa dirinya begitu jahat Ia pun meminta pengampunan sang istri Kebaikan ibu da Reddy selama ini padanya Dan melihat anak-anak membutuhkan sosok ayah Lady Nayuan pun tak mau egois Ia menerima kembali pria yang sudah 9 tahun menikainya itu Kini kesabaran Lady Nayuan berbuah manis Reddy menjadi sosok yang lebih baik, romantis dan penyayang Sekarang saya melihatnya sih Lebih dewasa, lebih sabar gitu Sebelumnya Dewi Persik pun memuji kesabaran Lady Nayuan Yang masih mau mempertahankan rumah tangganya DB menyebut Lady berhati malaikat Tanya DB sebagai sesama wanita Ayu Dewi Nagita Slavina Iris Vela hingga Titik Kamal Yang juga sama-sama sempat diisukan Ada hadirnya orang ketika dalam rumah tangga Pastinya rame-rame memberikan semangat Lantas benarkah tinggah spontan Reddy Kiara Yang begitu usil dan romantis tersebutlah Yang sempat membuat Shanas diduka kepincut Dalam beberapa tayangan Reddy memang terlihat begitu usil Mengganggu sang istri saat live Tak jarang pria 36 tahun itu Spontan menggoda sang istri dengan menciumnya Dan membuat Lady marah Genggara takut make upnya rusak Terima kasih telah menonton